oke teman-teman ini adalah ayam yang ini adalah hasil dari perebusan daun sirih yang tadi kita rebus terkena cacingan pada matanya oke langsung saja kita berikan selamat menikmati halo apa kabar salam satu hobi jumpa lagi di channel kami oke di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara mengobati ayam yang matanya berbusa berair atau juga disebabkan oleh cacingan teman-teman juga harus tahu penyebab dari mata berair berbusa atau akibat karena cacingan nah teman-teman selain kemungkinan karena penyakit ILT mata berair yang nampak berbusa juga bisa disebabkan oleh beberapa hal ya teman-teman seperti kadar amoniak yang tinggi terserang penyakit sistem pernafasan seperti kronik respiratory disease ataupun CRD ya teman-teman atau yang sering kita sebut ngorok dan selanjutnya karena koriza atau bisa juga karena reaksi post vaksinasi nah bagi teman-teman para pecinta ayam laga ayam kontes dan juga ayam hobi pastinya sudah pernah mengalami dimana mata ayam teman-teman ini ataupun mata ayam peliharaan teman-teman terlihat mengeluarkan cairan seperti berbusa ya teman-teman nah penyakit ini merupakan penyakit yang dapat menular teman-teman dan teman-teman harus hati-hati jika teman-teman menemui ayam peliharaan teman-teman segeralah diobati ya teman-teman sehingga gejala mata berbusa apabila tidak segera diobati bisa memberikan dampak yang buruk khususnya untuk semua hewan ternak yang ada di gandang kita ya teman-teman jadi cukup berbahaya ya teman-teman karena penyakit ini menular nah namun penyagaan dapat teman-teman lakukan dengan mengkaji sumber utama penyebab mata ayam berbusa ya teman-teman nah ada beberapa faktor selain yang saya sebutkan tadi ya teman-teman penyebab mata ayam berbusa nah berikut ini ada 4 faktor termasuk yang sudah saya sebutkan yang menyebabkan mata ayam peliharaan kita ini berbusa yang pertama adalah amoniak ya teman-teman seperti yang saya sebutkan tadi amoniak di kandang ataupun di dalam kandang yang kadarnya terlalu tinggi ini bisa terjadi di latar belakangi oleh liter lembab atau kotoran hewan yang mengandung asam amoniak yang tinggi alhasil secara otomatis akan mengganggu sistem kerja pernapasan ayam nah yang kedua yaitu yang sudah kita sebutkan di awal video ya teman-teman karena penyakit CRD atau yang sering kita sebut ngorok ya teman-teman yang kedua ILT ya teman-teman penyakit yang bisa disebabkan oleh gangguan pernapasan dan juga kolisa nah yang ketiga karena cacing mata ya teman-teman kemudian faktor keluarnya busa dari mata ini dikarenakan adanya serangan cacing ya teman-teman memang hampir seluruh hewan ternak ataupun hunggas ini tidak terlepas dari gangguan cacing ya teman-teman ataupun cacingan oleh sebab itu diperlukan obat cacing yang terjatuhal dan juga obat cacing yang terbukti ampuh ya teman-teman dan saya akan merekomendasikan produk dari gudang peluru roaster yang sudah terbukti ampuh ya teman-teman untuk mengatasi cacing yang ada di dalam tubuh ayam nah teman-teman nanti silahkan cari linknya di deskripsi ataupun di kolom komentar ya teman-teman namun teman-teman di video kali ini kita akan membahas ataupun mengulas dan juga berbagi tips bagaimana cara mengatasi ayam yang berbusa ya teman-teman akibat cacingan seperti di video ini ataupun seperti ayam saya ini ya teman-teman nah teman-teman kita lanjut untuk penyebab yang terakhir ya teman-teman mata ayam yang terluka yang terakhir ini lantaran luka ataupun habis terkena pukulan dari lawan di area mata ya teman-teman umumnya efek samping yang dirasakan adalah ayam lebam sopek belipisnya atau berakibat buta ya teman-teman nah itulah beberapa faktor penyebab mata ayam peliharaan kita mengeluarkan cairan seperti busa jika mata ayam teman-teman mengalami hal seperti ini maka teman-teman simak video ini sampai selesai ya teman-teman karena di video ini saya akan berbagi tips cara mengatasi mata ayam yang berbusa akibat cacing ya teman-teman menggunakan bahan herbal tanpa mengeluarkan modal untuk membeli obat ya teman-teman nah ikuti terus video ini ya teman-teman agar teman-teman tidak salah mendapatkan tips penting dari video ini oke teman-teman penasaran seperti apa cara penanganannya serta pengobatan ikuti terus video ini sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini adalah hasil dari perebusan daun sirih yang tadi kita rebus lalu kita ambil saja langsung kita gunakan untuk menetesi di bagian mata ayam yang terkena sakit mata mata berair, mata berbusa ataupun akibat karena cacingan kita masukkan cairannya ini atau rebusan air daun sirih ini ke dalam botol ini tujuannya agar kita lebih mudah memberikannya kepada mata ayam ya teman-teman oke teman-teman saya ambilkan dulu ayam yang tadi terkena sakit mata ataupun mata berair ataupun terkena cacingan oke teman-teman ini adalah ayam yang terkena cacingan pada matanya oke langsung saja kita berikan rebusan daun sirih tadi ke bagian mata pemberian ini kita lakukan satu hari dua kali ya teman-teman kita berikan tiga tetes supaya cacingnya itu mati oke teman-teman apabila cara ini tidak membuahkan hasil teman-teman bisa siapkan rendaman air tembakau tembakau itu direndam selama dua hari teman-teman air tembakau ini kandungan antioksidan dan juga antibakterialnya juga lebih tinggi dibandingkan daun sirih oke teman-teman semoga tips ini berguna dan bermanfaat jangan lupa berikan like, komen dan juga share video apabila video ini berguna untuk kalian oke salam satu hobi, salam sukses untuk kita semua sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax